Para jamaah umrah atau jamaah haji perlu mencoba datang ke tempat ini Masya Allah Luar biasa, amazing, amazing Marah marah helo Marah helo Saudi marah helo Good, very good Thank you very much Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mas Sawi Kali ini saya berada di Kota Mekah Dan kali ini saya bersama Mas Ahmad ini mau menuju ke Kota Taib Untuk melihat suasana Kota Taib yang kebetulan saat ini sudah memasuki musim dingin Dan nanti saya akan melalui gunung namanya Gunung Al-Hadda Gunung tertinggi yang terdekat dari Kota Mekah Oke, seperti apa nanti keseluruhan kita berdua untuk menuju ke Kota Taib Ikuti terus Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen Oke, inilah jalur yang ini dari Mekah Dan kesana itu menuju ke Taib Dan di depan itu sudah gunung Al-Hadda Bisa kita lihat Ini Kota Mekah Jam berapa ini Mas Ahmad? Jam 8 Jam 8 Nah ini jam 8 coba bayangin Jam 8 ini kayak di Ini biasanya kalau sudah musim terang, bukan musim dingin, ini sudah terang banget Karena ini musim dingin bisa kita lihat Wow, kabut guys Ini permulaan saya menuju ke Taib Melalui gunung tertinggi yang ada di Kota Mekah Dekatnya Kota Mekah namanya Gunung Al-Hadda Ini biasanya terang, kalau bukan musim dingin, ini terang banget dan kelihatan banget tinggi Hanya ini kan keren kan, kita liburan di musim dingin di sini Kita cuma berdua aja, biasanya berame-rame Nanti berhenti di depan gitu Nah, itu yang di depan itu biasanya Keren guys Sekarang kita berhenti di depan situ Kita nanti Nah, kita lihat ke bawah Ke bawah aja udah Tuh, udah nggak ini Nggak nampak Nggak nampak Nggak nampak, nampak, sikit-sikitnya Jalan lu tak bisa cepain Sikit-sikitnya Oh, kayaknya kita nanti kedinginan di atasnya Wow, nggak seperti kita Jumat kemarin ya Jumat kemarin terang banget Terang banget Cuma hawanya dingin Kita berhenti di sini Kita menikmati spot dulu di sini Oke Itu ada temennya itu Kak Itu temennya itu Wah, ini berhenti di tengah jalan Ini berhenti di tengah jalan, ini penyakit ini Penyakit ini Masih ditutup Kalau saya ditutup, nggak kurang atal guys Kita parking di sini Ada cewek dan cowok Langsung kita keluar Mas Hamad Kita cek logikasi Awanya Ini kita baru turun Awanya udah nyes Ini kita baru udah dua puterannya Oh, udah merasakan awanya ini Jadi Cukup luar biasa Ini Udaranya cukup sejuk dan dingin Ayo ke sini Ahmad Walaupun ini dipasang portal Ini di portal Tak apa-apa kita masuk Tak apalah Karena Karena kita masih pagi Bekan kameranya yang bener Agak ke atas Terlalu bawah Agak gini ya Assalamualaikum Alhamdulillah Ini hawanya udah Coba dicek di handphone ini Suhu derajatnya berapa ini Pokoknya keren banget lah Hari ini Ini Kita menuju Ke Taif Dan sekarang Ini baru Wah, keren banget Lihat dari sini Ini Ini suhu udaranya 23 derajat celcius ini Sekarang ini Dan Di atas gunung Penuh dengan kabut Ini baru di lerengnya Kita nanti akan Menelusuri Jalur Yang berbahaya Atau bisa dibilang Di sini tuh Jalur Tengkora Dari Mekah menuju ke Al-Hada ini Wah Keren banget Pokoknya liburan kali ini Keren banget Keren 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 Halo Sete Ada Simpun Indonesia Simpun Indonesia Keren Sekarang Saya takut Lihat Jika Kamu Di sini Lihat Ya Di mana Kamu Di sini Di Taif Di Taif Di Taif Kamu dari Taif Tidak Tidak Oh Jidda 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 Weekend dari Jidah dari Jidah wuuuuh ajak ngobrol kamu yang ngobrol dimana? iya, iya jadi, ambil gambar tidak masalah? tidak, tidak tidak masalah berbicara dengan teman-teman kenapa? iya, iya saya tidak tahu dari Jidah tapi kamu berada di Jidah di mana di Jidah? 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 ini bawahnya di sana itu kota Mekah kalau kita lihat kelihatan jadi begini jadi ini saya jelaskan ini adalah gunung Al-Hadda di musim dingin kemudian tadi saya berangkat dari kota Mekah kota Mekah itu panas artinya ada cahaya matahari dan bisa kita lihat dari sini dari sini ini dilihat ada cahaya terang di sana adalah kota Mekah inilah perbedaannya antara kota Mekah dan gunung Al-Hadda yang terdekat dengan kota Mekah ini oke ini saya bersama Ahmad mau lanjut lagi ke atas untuk melihat keseruannya di puncaknya karena kita di bawah aja udah ke selimut ini udah di bawah kayak begini kita pengen penasaran lihat ke atas penasaran kan kita bareng-bareng lihat ke atas lihat ke atas ini keren pokoknya weekend di musim dingin ini pokoknya kalau di Arab Saudi weekendnya kalau di Arab Saudi weekend itu enak kalau musim dingin nah November Desember itu udah mulai musim dingin ini termasuk musim dingin awal-awal awal bulan ini awal bulan November akhir bulan November itu udah mulai turun musim dingin ini Mas Ahmad kita lihat sedulur sebentar benteng dan ini para para pengendara yang sedang menuju ke TAF keren kan wow keren pokoknya kabut pokoknya keren keren liburan di musim dingin di gunung yang terdekat di kota Mekah ini tidak butuh waktu lama sekitar setengah jam dari kota Mekah ini ayo keren 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 awal masih on kita mulai lagi go 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 let's go ini semakin siang Mas Ahmad bukannya semakin terang tapi kabut semakin turun ini ini padahal tadi jam 8 udah mulai terang tapi ini setengah 9 udah mulai turun lagi keren pokoknya kita 6 TV kita ke depan itu gak keren coba kita buka sedikit kacanya ya gimana sensasi kedinginnya wow kita disini udah merasakan dinginnya guys keren 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 pokoknya ya amazing amazing ini kita belum ke atasnya guys kita nanti berhenti di spot monkey spot kita nanti akan berhenti di monkey spot kita nanti akan coba mungkin mungkin akan minta sarapan di sana di atas pulau di sana cuma gak kelihatan ini bulan apa ini november ya november jadi untuk selanjutnya kalau saat ini jama umroh masih ditutup bulan-bulan november jama umroh perlu mencoba destinasi wisata ke gunung al hadha ini yang terdekat dengan kota mekah jaraknya hanya sekitar 30 menit sudah nyampe tidak terlalu jauh dan bisa kita lihat sendiri tadi cukup dingin kabutnya menyelimuti jalan kita berjalan menerobos kabut-kabut diantara kabut jadi kita seperti kita berjalan di atas awan selain hidup selain kita bisa datang ke taib kita juga bisa diarah karena disitu banyak tempat-tempat sejarah di kota taib betul sekali jadi taib itu sendiri bisa dibilang termasuk salah satu lokasi yang mana rasulullah s.w.t tidak pernah berdakwah di kota taib setelah mekah madina wow keren ini langitnya mudah-mudahan yang belum kesini nanti suatu saat bisa kesini nyobain deh nyobain deh keren banget bisa ngubungin mas awi nanti bisa ngubungin mas awi bisa diantar nanti keliling-keliling kota taib oh keren banget soalnya disini juga bukan orang pendatang aja orang sini juga kebanyakan kalau musim kayak gini pada keluar nah ini udah mulai banyak monyet kita cari panggil kita cari panggil kita cari panggil yang aman kayaknya di depan ini kita sebentar nanti kita lihat ke bawah gimana kayak di atas udah ada matahari tapi yang dilihat di bawah nggak tau oke kita sudah di puncak gunung di puncak gunung yang tadi saya melewati puncak gunung ini bisa dikatakan menerobos kabut ternyata di puncaknya gunung ini sendiri ternyata kabutnya tidak ada dan ini sesuatu apa ya sesuatu kejadian yang unik jadi kita melalui jalur keatasnya berkabut tetapi ketika kita turun ke bawah eh ketika kita naik keatasnya ternyata kabutnya nggak ada gitu wah unik banget dan ini apa ya bisa apa keindahannya itu terasa banget ini oke dan seperti inilah ini puncaknya ya jadi ternyata di musim dingin ini banyak sekali yang weekend atau liburan di akhir pekan yang ada di puncak gunung yang terdekat di kota Mekah dan saya bersama Ahmad pokoknya ikuti terus kalau mau eh lokasi di pariwisata di kota Taib kota Taib di puncak gunung Al-Hatta keren keren banget keren tadi jalurnya aja kita menerobos kabut di atas terang tapi di bawah kita lihat kabut banget dan hari ini yang liburan cukup banyak sekali guys waw waw amazing bener-bener amazing ini keren keren pokoknya keren banget deh jadi menakjubkan ini menakjubkan wuh wuh waw kalau kita lihat ke bawah guys seperti ini seperti kawah ya kawah Chandra di muka waw waw banyak yang ke bawah itu guys mas Ahmad kita apa nyoba ke bawah tapi harus hati-hati kalau kita ke bawah ini saya akan ke bawah tapi kita kalau turun ke bawah harus bener-bener membutuhkan apa ya extra hati-hati karena kecuraman ini waw keren pokoknya liburan di atas gunung terdekat di kota Mekah ini di musim dingin dan ini cuacanya kabut waw masya Allah wa barokallah waw masya Allah wa barokallah saya coba akan sedikit bincang-bincang dengan pengunjung yang mereka berada di bawah itu akan turun ke bawah ini wah ini ada orang Arab yang keren ini guys keren ini jaduknya mana ini keren ini jaduknya mana ini keren pokoknya guys keren pokoknya guys keren pokoknya keren pokoknya salah satu keren pokoknya keren pokoknya keren pokoknya Assalamualaikum Wow keren pokoknya ini Harus hati-hati karena ini Sangat-sangat Bahwa itu sudah jurang Wow Kalau kita lihat dari sini Insya Allah Inilah destinasi wisata Yang terdekat dengan kota Mekah Jaraknya kurang lebih sekitar 30 menit Sampai 40 menit Yang menuju ke puncaknya Al-Hadda Apabila sekarang saat ini Ini adalah tepatnya musim dingin Dan bisa kita lihat ini Bisa kita lihat Seperti kita di Gunung Kawah Kalau kita lihat dari ketinggian ini Dan ini Jemaah Umroh ataupun Jemaah Haji Perlu mencobanya Pokoknya keren banget Keren 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 ya Keren 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 Masha Allah Nanti kita keren keren Nanti kita keren 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 Kok di bawah Mungkin untuk tapnel bagus Keren 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 Dan ini khusus untuk para Jemaah Umroh Atau Jemaah Haji Perlu mencoba datang Keren 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 Ini kalau ngebusim-kabut, ini kelihatan jalan guys sampai ke bawah. Keren, 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 keren pokoknya. Kita closing aja di sini. Kita closing. Oke, itulah tadi saya bersama Ahmad. Weekend atau liburan di akhir minggu ini. Menuju ke dari Mekah, menuju ke kota Toib. Ini tepatnya di puncak Gunung Al-Hadha. Dan cukup indah sekali, luar biasa. Tadi jalannya saja kita menerobos kabut di jalanan. Dan wisata ini tidak jauh dari kota Mekah. Dan para jamaah umroh atau jamaah haji perlu mencobanya. Tidak jauh, sekitar 30 menit atau 40 menit. 48 menit. 48 menit sudah sampai sini ya. Oke, sekian tayang ini. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan ulasan, manfaat untuk para penelitian semuanya. Dan jangan lupa, apabila kalian suka dengan tayang ini, silahkan share ke media sosial. Seperti Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.